Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Berikut akan diuraikan kisah Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari dan beberapa karomahnya Kisah ini dikutip dari berbagai sumber diantaranya koranbanjar.net dan lainnya Berikut urayannya Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari, ulama besar asal tanah Banjar yang juga dikenal dengan sebutan Datuk Kelampayan Ulama besar yang melahirkan nasab para ulama besar di Kalimantan Selatan Salah satunya Sheikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau guru sekumpul ini memiliki kisah sejarah yang menjadi teladan bagi masyarakat Dari sekian banyak kisah sejarah yang menarik Kisah pertautan cinta putri Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari yang bernama Fatimah dengan Sheikh Abdul Wahab Bugis Juga menjadi kisah yang sangat fenomenal Selama menuntut ilmu di Masjidil Haram Mekah, Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari dipertemukan dengan tiga sahabat sesama penuntut ilmu Seperti Sheikh Abdul Samad al-Falimbani, Sheikh Abdul Rahman Misri al-Jawi, dan Sheikh Abdul Wahab Bugis Sehingga mereka dikenal sebagai empat serangkai dari tanah Jawi Dikisahkan, sebelum pulang dari menuntut ilmu, keempat sahabat ini sepakat untuk berhaji ke tanah suci Mekah Ketika itu, tanpa disangka Sheikh Muhammad Arshad bertemu dengan adik kandungnya, Zainal Abidin bin Abdullah yang sedang menunaikan ibadah haji Kemudian, adiknya membawa kabar bahwa anak dia yaitu Fatimah sudah beranjak dewasa dan sang anak menitipkan cincin kepada dia Melihat hal demikian, tiga sahabat Sheikh Muhammad Arshad masing-masing mengajukan lamaran untuk memperisteri anak dia Setelah berpikir lama, Sheikh Muhammad Arshad memutuskan untuk mengundi, lamaran yang akan diterima Hasil pengundian ternyata lamaran Sheikh Abdul Wahab Bugis yang diterima Dari situlah terjalin pertautan cinta antara putri Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari dengan Sheikh Abdul Wahab Bugis Setelah menerima lamaran Sheikh Abdul Wahab Bugis, kemudian Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari melaksanakan ijab kabul pernikahan antara Sheikh Abdul Wahab Bugis dengan Fatimah binti Sheikh Muhammad Arshad Pernikahan langsung dilaksanakan Sheikh Muhammad Arshad sambil disaksikan dua sahabat lainnya Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari bin Abdullah bin Abdurrahman al-Banjari lahir di desa Lokgabang tanggal 17 Maret tahun 1710 Meninggal di dalam pagar tanggal 3 Oktober tahun 1812 pada umur 102 tahun Dia ulama Banjar, ulama Fikih yang bermashab Imam Syafi'i Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari berasal dari kota Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Dia hidup pada masa tahun 1122 sampai tahun 1227 Hijriah Dia disebut juga Haji Besar dan mendapat julukan Anumerta Datuk Kalampayan Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari pengarang kitab Sabilal Muhtadin yang banyak menjadi rujukan bagi banyak pemeluk agama Islam di Asia Tenggara Sejak dilahirkan, Muhammad Arshad melewatkan masa kecil di desa kelahirannya Lokgabang, Martapura Sebagaimana anak-anak pada umumnya, Muhammad Arshad bergaul dan bermain dengan teman-temannya Namun pada diri Muhammad Arshad sudah terlihat kecerdasan melebihi dari teman-temannya Begitu pula ahlak budi pekertinya yang halus dan sangat menyukai keindahan Di antara kepandainya adalah seni melukis dan seni tulis Sehingga siapa saja yang melihat hasil lukisannya akan kagum dan terpukau Pada saat Sultan Tahlilullah sedang berkunjung ke kampung Lokgabang, Sultan melihat hasil lukisan Muhammad Arshad yang masih berumur 7 tahun Terkesan akan kejadian itu, maka Sultan meminta pada orang tuanya agar anak tersebut sebaiknya tinggal di istana untuk belajar bersama dengan anak-anak dan cucu Sultan Di istana, Muhammad Arshad tumbuh menjadi anak yang berahlak mulia, ramah, penurut, dan hormat kepada yang lebih tua Seluruh penghuni istana menyayanginya dengan kasih sayang Sultan sangat memperhatikan pendidikan Muhammad Arshad karena Sultan mengharapkan Muhammad Arshad kelak menjadi pemimpin yang alim Ia mendapat pendidikan penuh di istana sehingga usia mencapai 30 tahun Kemudian ia dikawinkan dengan seorang perempuan bernama Tuan Bajut Ketika istrinya mengandung anak yang pertama, terlintaslah di hati Muhammad Arshad suatu keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu di Tanah Suci Mekah Maka disampaikanyalah hasrat hatinya kepada sang istri tercinta Meskipun dengan berat hati mengingat usia pernikahan mereka yang masih muda, akhirnya istrinya mengamini niat suci sang suami dan mendukungnya dalam meraih cita-cita Maka, setelah mendapat restu dari Sultan berangkatlah Muhammad Arshad ke Tanah Suci mewujudkan cita-citanya Deraian air mata dan untayan doa mengiringi kepergiannya Di Tanah Suci, Muhammad Arshad mengaji kepada masyekh terkemuka pada masa itu Di antara guru dia adalah Sheikh Atoylah bin Ahmad al-Misri, al-Fakih Sheikh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi dan al-Arif bila Sheikh Muhammad bin Abdul Karim al-Saman al-Hasani al-Madani Sheikh yang disebutkan terakhir adalah guru Muhammad Arshad di bidang tasawuf Dibawah bimbinganyalah Muhammad Arshad melakukan suluk dan halwat sehingga mendapat ijazah darinya dengan kedudukan sebagai halifah Selain itu guru-guru Muhammad Arshad yang lain seperti Sheikh Ahmad bin Abdul Munim ad-Damanhuri Sheikh Muhammad Murtada bin Muhammad al-Zabidi Sheikh Hasan bin Ahmad al-Yamani Sheikh Salem bin Abdullah al-Basri Sheikh Siddiq bin Umarhan Sheikh Abdullah bin Hijazi as-Syarkawi Sheikh Abdurrahman bin Abdul Aziz al-Maghrabi Sheikh Abdurrahman bin Sulaiman al-Ahdal Sheikh Abdurrahman bin Abdul Mubin al-Fatani Sheikh Abdul Gani bin Muhammad Hilal Sheikh Abis as-Sandi Sheikh Abdul Wahab at-Tantowi Sheikh Abdullah Mirgani Sheikh Muhammad bin Ahmad al-Jauhari dan Sheikh Muhammad Zain bin Fakih Jalaluddin Aceh Setelah lebih kurang 35 tahun menuntut ilmu di Mekah dan Madinah timbulan niat untuk menuntut ilmu ke Mesir Ketika niat ini disampaikan dengan guru mereka Sheikh menyarankan agar keempat muridnya ini untuk pulang ke Jawi, Indonesia untuk berdakwah di negerinya masing-masing Maka bertolaklah keempat putra nusantara ini menuju kampung halaman Memasuki wilayah nusantara, mula-mula mereka singgah di Sumatera yaitu di Palembang, kampung halaman Sheikh Abdusamad al-Falimbani Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Betawi, yaitu kampung halaman Sheikh Abdurrahman Misri Selama di Betawi, Sheikh Muhammad Arsyad diminta menetap sebentar untuk mengajarkan ilmu agama dengan masyarakat Betawi Salah satu peristiwa penting selama di Betawi adalah ketika Sheikh Muhammad Arsyad membetulkan arah Qiblat Masjid Jembatan V, Masjid Luar Batang, dan Masjid Pekojan Untuk mengenang peristiwa tersebut, masyarakat sekitar Masjid Jembatan V menuliskan di atas batu dalam aksara Arab Melayu Tulisan Jawi yang bertuliskan bahwa Qiblat Masjid ini telah diputar ke kanan sekitar 25 derajat oleh Muhammad Arsyad al-Banjari pada tanggal 4 Safar 1186 Hijriyah Setelah dirasa cukup, maka Sheikh Muhammad Arsyad dan Sheikh Abdul Wahab Bugis berlayar menuju kampung halaman ke Martapura, Banjar Tiba di kampung halaman, pada bulan Ramadan 1186 Hijriyah bertepatan 1772 Masehi Sampailah Muhammad Arsyad di kampung halamannya, Martapura, pusat kesultanan Banjar pada masa itu Akan tetapi, Sultan Tahlilullah, seorang yang telah banyak membantunya telah wafat dan digantikan kemudian oleh Sultan Tahmidullah II bin Sultan Tanjidullah I, yaitu cucu Sultan Tahlilullah Sultan Tahmidullah yang pada ketika itu memerintah kesultanan Banjar, sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan serta kemajuan agama Islam di kerajaannya Sultan Tahmidullah II menyambut kedatangan dia dengan upacara adat kebesaran Segenap rakyat pun mengeluk-elukannya sebagai seorang ulama, matahari agama yang cahayanya diharapkan menyinari seluruh kesultanan Banjar Aktivitas dia sepulangnya dari tanah suci dicurahkan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang diperolehnya Baik kepada keluarga, kerabat ataupun masyarakat pada umumnya Bahkan, Sultan pun termasuk salah seorang muridnya sehingga jadilah dia raja yang alim lagiwara Berikut akan diuraikan beberapa karomah Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari Dalam sebuah riwayat disebutkan, Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari bertemu dengan Datuk Sanggul di Mekah Yang pada saat itu bisa pulang pergi ke Kalimantan di hari yang sama Karomah melakukan perjalanan panjang dengan waktu singkat itu Ternyata tidak hanya dimiliki Datuk Sanggul saja, Datuk Kelampayan pun juga pernah melakukan hal yang sama Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari atau Datuk Kelampayan lebih dikenal sebagai seorang ahli fikih Karena karyanya yang populer adalah kitab Sabilal Muhtadin yang membahas masalah fikih Kendati demikian, beliau juga menulis kitab tentang tasawuf Dan dianugerahi karomah layaknya ahli tasawuf Diceritakan Datuk Kelampayan ingin cepat-cepat ke Kelampayan Sementara jarak dari desa dalam pagar kediaman Sheikh Muhammad Arshad dengan desa Kelampayan berkilo-kilometer jauhnya Maka, Datuk Kelampayan pun mengeluarkan karomahnya Yakni melakukan perjalanan jauh dengan waktu singkat Dari munggu, gundukan tanah itu, Datuk menghilang dan langsung tiba di Kelampayan Salah satu cerita mengenai karomah Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari Yang dikenal dengan nama Tuan Tasalamaka atau Datuk Kelampayan ini Terjadi saat dia berangkat ke Batavia untuk membetulkan arah Qiblat Arshad membetulkan arah Qiblat di Masjid Jembatan V, Masjid Luar Batang dan Pekojan Hal ini menimbulkan kontroversi di kalangan pemuka masyarakat dan pemimpin muslim saat itu Karenanya Gubernur Jenderal Belanda kala itu memanggil Arshad Sekaligus untuk mempermalukannya di depan umum dengan salah satu pertanyaannya Apakah isi kelapa yang sedang dipegang sang Gubernur? Sheikh Arshad menjawab isi kelapa itu air dan di dalam air itu ada ikan Lalu hadirin tertawa mendengar jawaban yang tidak masuk akal itu Akan tetapi, setelah kelapa itu dibelah, memancarlah air dan keluarlah ikan yang masih hidup dari dalamnya Hadirin yang tertawa sebelumnya berubah menjadi takjub dan kagum melihat karomah yang dimiliki Sheikh Arshad Terima kasih telah menonton!